Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar dasar menggunakan LibreOffice Writer mengenai memulai aplikasi LibreOffice Writer. Untuk memulai aplikasi LibreOffice Writer, pertama, kalian bisa mencarinya di start menu di sini. Dan kalian pilih daftar huruf, tentunya dikarenakan LibreOffice. berarti huruf awalnya adalah L. Setelah itu di sini, kalian bisa melihat satu paket Office Suite. Dari LibreOffice saja sampai Writer. Tentunya jika kalian memilih Writer, maka kalian akan langsung memasuki atau menggunakan program LibreOffice Writer. Dari sini kita close. dan kita buka kembali di start menu. Pada start menu ini, kalian juga bisa mengetikan LibreOffice. Dan sekarang di sini kita pilih LibreOffice saja, tanpa perlu kalian lihat tulisan devnya. Di sini, jika kalian memilih LibreOffice saja, maka akan ditampilkan menu start. Pada bagian bawah sini, kalian akan melihat paket aplikasi LibreOffice. Dari Writer, Cal, Impress, Draw, Math, dan Base. Tentunya jika kalian pernah membuat LibreOffice, file sebelumnya akan berada di recent file. Dan sekarang di sini kita pilih Writer, Dokumen, dan kalian sudah memulai menggunakan LibreOffice Writer. Tetapi, kalian juga bisa melakukan pin, atau menancapkan aplikasi LibreOffice ke start menu. Caranya adalah, kalian buka kembali start menu, dan kalian ketikan LibreOffice. Dari sini, kalian pilih Pin to Start, dan kalian pilih kembali LibreOffice Dev, seperti ini, dan kalian pilih kembali Pin to Start. Dan sekarang kita lihat pada start menu, maka aplikasi LibreOffice-nya sudah bisa kalian buka secara langsung di start menu. Tentunya di sini kita gabungkan, untuk lebih mudah, kita close, dan kita lihat kembali di sini, kita buka, dan kita sudah selesai dalam membuat pintasan untuk membuka LibreOffice Writer. Tentunya kalian juga bisa menancapkan aplikasi LibreOffice di taskbar, seperti ini, kalian klik kanan, dan kalian pilih Pin to Taskbar. Sekarang kita close, dan kalian tinggal membukanya. Hanya seperti ini saja. Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe, agar kalian bisa menemukan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.